Ada kegamangan, ada kegalauan, ada hal yang tadi belok diluruskan, tapi masih ada pergulatan batin yang masih dia bagaimana mengupayakannya. Tapi ada satu hal kejujuran dia, apa adanya. Tapi namanya manusia, kekurangan dan lebihnya itu kan kita yang tahu sendiri, dan Tuhan. Jadi Roy lagi bergulat dengan perasaannya dia sendiri. Sebenarnya Roy itu sudah punya kelebihan banyak banget, tapi dengan dirubah-rubah ada hoki yang naik turun malahan dari diri Roy itu. Karena kalau dia dengan posisi seperti kemarin, dia akan terus melonjak. Tapi dia punya style sendiri yang luar biasa. Tapi sayang ada bentuk dari Tuhan yang sudah dibentuk sedemikian rupa, tapi sedikit dirubah hoki-nya akan menurun. Tapi Roy tetap Roy yang luar biasa. Nanti dia akan menurun, tapi memang dia sudah punya pedikat dari Indigo tadi, rezekinya akan tetap naik ke atas. Tapi kepercayaan akan berkurang karena dari penampilan Roy ke Yawesi sendiri yang dirubah. Tapi Roy, tadi saya bilang, setiap manusia punya kelemahan, tapi Roy punya kelebihan yang orang lain juga tidak punya. Di saat dirubah tadi, kepercayaan masyarakat itu jadi berkurang kualitasnya seorang Roy. Teman-teman Roy itu luar biasa. Dan rumah saya juga punya kelebihan yang Indigo tadi, saya bilang. Kejujuran, dia punya pediksi Indigo juga. Tapi sayang dia tadi kurang percaya diri untuk mengeluarkan kata-kata, kurang percaya diri untuk mengatakan bahwa suatu hal itu memang terlihat. Ada bahasa yang memang masih diperintir. Tapi seorang Roy sangat brilian dan sangat membawa hoki ya buat diri sendiri karena rezekinya manusia sudah diatur. Dan Roy mendapatkan setak dari Tuhan itu rezekinya meningkat. Tiap manusia yang dibaca, dia akan bertahan dengan kekurangannya. Saya sendiri seperti itu. Saya dibaca dengan seorang, saya akan menutupi apa jadi kekurangan saya. Itu tiap manusia itu hal yang manusiawi. Hanya perlu kita kejujuran menghiyakan apa yang tidaknya jelek atau tidaknya itu kembali ke diri masing-masing dengan sifat perilaku manusianya. Kalau saya lihat, kita mau enam tahun kemudian, Roy dari lambung saya sangat menyiksa dan akan mengganggu dengan kepalanya ya. Kepalanya akan terasa sakit terus-terusan dan akan mengganggu kesehatannya. Tapi jangan terlupa lagi, Roy tetap sepenuhnya sudah cukup. Jangan terlupa lagi, kalau terlupa lagi malah nanti rezekinya akan tidak akan ruang. Lee itu masih ada guduan banyak banget dalam hidupnya. Mungkin kita ngomong setahun-dua tahun ini, dia kedepannya masih oke lah. Tapi kita, mutrawangan saya, kacamata saya, gak lebih 4 tahun itu ada guduan dari pihak ketiga. Itu ada dan permasalahan dalam rumah tangga itu ada. Dan si Lee berusaha untuk yang setia. Tapi kita ngomong, guduan takdir manusia itu ada jalannya sendiri-sendiri. Dan Lee akan tergoda dengan wanita lain walaupun tidak sampai selingkuh, tapi ada perselingkuhan yang mencoba dia lakukan. Dan wanita itu yang terus mengejar Lee. Bukan Lee yang mengejar, tapi Lee yang mengejar seorang wanita dan itu mengganggu rumah tangganya mereka dan akan ada konflik yang agak lumayan panjang. Sebenarnya gini loh, tiap manusia itu punya karmanya sendiri-sendiri apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang lain. Kalau menurut saya, adanya perselingkuhan ini ataupun kedepannya ada permasalahan rumah tangga, itu memang sudah jalan nyali untuk seperti itu. Karena orang akan memandangnya Lee yang punya kelebihan yang ini orang masih lucu, masih yang gampang tergudang dengan hal-hal yang lain. Dan masih penasaran Lee dengan seorang anak laki-laki, itu membuat dia akan terpacu untuk penasaran-penasaran dia dengan banyak gejurak yang dihatinya. Tapi apapun itu, Lee luar biasa, tapi hati-hati karena konflik akan ada di 4 tahun ke depan. Kondisi yang terlihat adalah kelelahan. Sebenarnya ada kelelahan, ada hal yang dia sudah lagi yang kepingin koling doang, kepingin istirahat, tapi dia terus akan berputar mencari rezeki bagaimana mengupayakan hidupannya tetap berputar. Karena ada hal yang dia tidak bisa bertanggung jawab di sini, karena dia di sini sendiri, dia harus berjuang untuk hidupannya di sini dengan keluarganya.